Halo guys, hari ini gue bakal review The Builder's Antiquity Ini adalah board game dari Bombix Desainer Frederick Henry dan artwork by Sabrina Miramon Ini adalah game untuk 2-4 pemain usia 10 tahun ke atas Waktunya relatif sikat hanya 30 menit Dan kita lihat apa yang ada di dalam tin box ini ya Dalamnya ada rulebook, sejumlah kartu, dan coin Udah, itu aja langsung kita ke bagaimana cara mainnya Untuk setup, kocok kartu bangunan berbentuk kotak besar ini Dan letakkan membentuk deck di tengah-tengah area permainan Kartu bangunan ini ada 2 sisi Sisi konstruksi dan sisi terbangun Pastikan sisi konstruksi yang ada gambar material-material bangunan ini menghadap ke atas Lalu, tempatkan 5 kartu bangunan teratas di samping deck untuk membentuk display bangunan Dari antara kartu-kartu pekerja ini, cari 4 yang bernama apprentice Kocok dan bagikan 1 secara acak pada setiap pemain Sisanya akan dikocok kembali ke dalam deck kartu pekerja Letakkan deck kartu pekerja ini di bawah display bangunan Lalu, balik 5 kartu di sampingnya sebagai display pekerja Di atas display bangunan, letakkan 4 tumpuk display investasi 6 prisoners, 4 tools, 4 loans, dan 4 universities Ini adalah 4 jenis kartu spesial yang akan kita bahas lebih detail di pertengahan video Berikan pada setiap pemain 10 sesterces Selama video, gue probably bakal sebut ini uang aja ya Letakkan sisa koin di dekat deck kartu bangunan Uang terbagi menjadi 2 nominal Warna perak bernilai 1 dan emas bernilai 5 Selama permainan, pekerja, bangunan, dan uang milik para pemain adalah informasi publik Tentukan pemain pertama secara acak, lalu berikan kartu first player ini kepadanya Dan permainan pun siap untuk dimulai Sebagai insinyur, kita ditugaskan oleh pemerintah untuk merancang bangunan perkotaan di abad-abad awal Carilah pekerja, perlengkapi mereka dengan pendidikan atau peralatan yang sesuai Bayar gaji mereka agar tugas yang diberikan kepada kita cepat selesai dan menghasilkan banyak keuntungan Dimulai dari pemain pertama dan berlanjut secara jarum jam Para pemain akan mengambil giliran mereka hingga permainan selesai Saat giliran kita, sederhana aja kita dapet 3 action point gratis Tapi kita bisa bayar 5 uang untuk setiap aksi tambahan yang mau kita lakukan di giliran yang sama Ada 5 jenis aksi yang bisa kita ambil, bisa di mix and match juga Opsi pertama ialah mengumpulkan uang Jika kita spend 1 action, kita bakal dapet 1 uang Kalau kita spend 2 action di giliran yang sama, dapet 3 uang Kalau kita spend 3 action di giliran yang sama, guess what? Kita bakal dapet 6 uang Opsi kedua ialah memulai konstruksi Pilih satu bangunan dari display dan segera taruh di depan kita dengan sisi konstruksi menghadap ke atas Segera replace slot yang kosong dengan kartu baru dari deck Kita boleh punya sebanyak apapun bangunan yang under construction di depan kita Opsi ketiga ialah merekrut pekerja Pilih satu pekerja dari display dan taruh di depan kita Segera replace slot yang kosong dengan kartu baru dari deck Sama seperti halnya kartu bangunan, kita boleh punya sebanyak apapun pekerja di depan kita Opsi keempat, kita bisa mempekerjakan pekerja kita Pekerja pertama yang kita kirim butuh 1 action point Kalau mau kirim pekerja kedua di giliran yang sama, kita butuh 2 action point tambahan Pekerja ketiga, 3 action point tambahan dan begitu juga seterusnya Jadi kalau kita mau mempekerjakan 3 pekerja kita di giliran yang sama, kita perlu spend 6 action point Kita bisa kirim pekerja ke building site dengan membayar gaji yang tertera di sini Dalam hal ini, 5 uang, tersupply Setelah itu kita boleh tempatkan di building site manapun yang masih under construction Pas udah ditempatkan, pekerja ini gak bisa dipindah-pindah lagi sampai bangunan tersebut selesai Saat menempatkan pekerja, bariskan di samping kanan kartu bangunan secara berjajar Supaya kita bisa tahu berapa banyak material bangunan yang sudah terpenuhi Setiap bangunan yang masih under construction memerlukan banyak material Saat jumlah material dari worker kita sudah mencukupi kriteria tersebut Dalam hal ini, untuk membangun hanging gardens, gue perlu punya 2 batu, 3 kayu, 4 arsitektur, dan 5 dekorasi Dan kalau gue lihat dari koleksi worker yang gue tempatkan di situ, udah ada 2 batu, 3 kayu, 4 arsitektur, dan ada 6 dekorasi Kalau kelebihan, gak dapat angsur ya Saat ini terjadi, maka bangunan tersebut dinyatakan selesai Kita bakal dapat sejumlah uang dari supply sesuai yang tertera di sini Dalam hal ini, kita bakal dapat 17 coin Lalu, balik kartu bangunan ini menjadi sisi terbangun Ini adalah sumber poin utama kita Ini boleh kita kesampingkan pisahkan dari bangunan lain yang masih under construction Tarik kembali pekerja dan tools dari lokasi tersebut ke supply kita Semua pekerja itu bisa kita pakai lagi untuk pembangunan berikutnya Setiap bangunan yang selesai akan disusun berjajar ke bawah Dan pastikan poinnya tetap nampak seperti ini Beberapa bangunan itu berupa mesin yang mempermudah proses konstruksi berikutnya Saat mesin ini diselesaikan, dia gak menghasilkan uang Tapi dia menghasilkan resource yang bisa kita pakai untuk pembangunan berikutnya Jadi kalau kalian lihat, saat dibalik selain menghasilkan poin Ini juga bisa kita pakai tanda kutip seperti pekerja untuk dialokasikan ke satu construction site And what's even more, kalau worker kan kalian perlu bayar gajinya Kalau namanya mesin gak perlu digaji Jadi kalian bisa langsung taruh secara gratis Wow, dan saat construction itu udah selesai Mesin ini pun kembali ke supply kita Dan itulah opsi keempat, mempekerjakan pekerja kebangunan yang under construction Sekarang opsi yang kelima adalah membuat investasi Aksi ini hanya bisa dilakukan sekali saja dalam setiap giliran Investasi memerlukan uang dan kita bakal ambil satu dari empat jenis investasi ini Jenis investasi yang pertama adalah prisoner Kita bisa membelinya dengan harga 7 uang Kita boleh pilih yang manapun karena setiap prisoner memiliki spesialis yang berbeda-beda Dia itu intinya sama kayak pekerja biasa Tapi kita gak perlu bayar gaji, dia itu kerja sukarela Namanya juga cheap worker, di akhir permainan kita bakal dapat minus satu poin untuk setiap prisoner ini Kecuali selama permainan kita mau spend satu action untuk membayar lima uang Dan membebaskan prisoner ini Kita bakal balik prisonernya ke sisi yang gak ada lambang minus satunya ini Dia tetap bisa kita pakai seperti pekerja Tetapi seperti yang kalian lihat setelah dibebaskan Saat dia bekerja kita harus bayar gajinya empat uang Investasi jenis kedua yalah tools Ini sedikit berbeda dari pekerja karena obviously mereka bukan manusia Dengan membayar dua uang kita bisa memilih salah satu tools Karena masing-masing memiliki spesialis yang berbeda Mulai sekarang saat kita mengirim pekerja kita ke bangunan yang under construction Kita bisa perlengkapi pekerja tersebut dengan tools ini tanpa tambahan biaya Jadi two in one combo Meaning kita gak bisa kirim tools ini dengan sendirinya ke bangunan yang under construction Dia harus selalu dipasangkan dengan satu pekerja lain atau bahkan boleh juga prisoner Investasi ketiga yalah universities Dengan membayar tujuh uang kita bisa mengambil salah satu modifier ini Dan mengedukasi salah satu pekerja kita yang masih available Meaning bukan yang lagi di lokasi bangunan ataupun prisoner yang belum kita bebaskan Saat dibeli segera taruh kartu universitas ini di atas salah satu pekerja kita Ini akan menambahkan skillnya secara permanen tanpa menambahkan gaji yang kita perlu bayarkan Kartu universitas ini akan tetap berada di atas pekerja tersebut sampai akhir permainan Dan setiap pekerja hanya bisa diedukasi maksimal satu kali saja Investasi yang terakhir adalah loans Dengan satu action point kita bisa ambil kartu ini dari display dan langsung mendapatkan 10 uang dari supply Tapi di akhir permainan kita bakal dapat minus 2 point Kecuali kalau kita bayar hutang ini Kapanpun selama permainan dan ini gak perlu action point Kita boleh bayar 15 uang ke supply untuk mendiskat kartu loan ini kembali ke display investasi Klarifikasi singkat agar lebih mudah mengerti Ada 3 jenis panah yang mungkin ada di sebuah kartu Panah hijau, panah merah, dan juga panah merah yang ada garis di atasnya Panah hijau berarti kita dapat uang sebanyak itu dari supply Panah merah berarti kita bayar gaji sebanyak itu ke supply saat kita mengirim pekerja tersebut ke lokasi bangunan Sedangkan yang ada garis merah di atasnya Kita cuma bayar sejumlah uang ini pas pertama kali kita ambil kartu tersebut dari display Selepasnya simbol ini bisa diabaikan dan bukan termasuk gaji Jadi untuk recap, di giliran kita kita bakal ambil 3 actions dari 5 opsi yang tersedia Ambil uang, ambil kartu bangunan, ambil pekerja, kirim pekerja ke bangunan yang under construction Atau membeli investasi yang tersedia Opsi ini hanya bisa dilakukan sekali setiap giliran Setelah itu, pemain berikutnya akan mengambil giliran mereka Permainan akan berlanjut hingga 1 pemain sudah mendapatkan 17 poin atau lebih dari kartu bangunan mereka yang sudah selesai di akhir giliran mereka Setiap pemain lalu akan mendapatkan giliran yang sama dengan patokan kartu first player ini Setelah itu, permainan selesai dan kita lanjut ke final scoring Sekarang setiap pemain berkesempatan untuk membebaskan persona mereka dan membayar hutang kalau misalkan mereka bisa Setiap pemain lalu akan menjumlahkan poin yang mereka dapatkan dari kartu bangunan mereka Dikurangi poin dari loans yang belum dibayar dan prisoner yang belum dibebaskan kalau ada Selain itu, kita juga bakal dapat 1 poin untuk setiap 10 uang yang kita punya Pemain dengan poin tertinggi akan menjadi pemenangnya Kalau seri, menang barengan, yeay Dan itulah cara kalian bermain The Builders Antiquity Kalau sampai kalian bingung ada rules yang gak jelas, kalian boleh post di komen below, gue akan jelaskan semaksimal mungkin Atau kalau kalian merasa masih kurang jelas, kalian boleh nonton video play to gue, main The Builders sama temen-temen gue Supaya kalian bisa memutuskan apakah game ini cocok untuk kalian atau enggak Ya, semoga video ini membantu dan menghibur kalian Bye, sampai jumpa di video berikutnya Keep board gaming Pow